Sebelumnya, Breaking News pagi ini telah terjadi kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Blok C, Tanggerang pada pukul 1.50 dini hari yang kabarnya telah menewaskan setidaknya 40 orang. Sudah terhubung bersama kami rekan dari Tanggerang, Mita, yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang musibah ini. Mari kita panggil langsung Mita untuk bergabung bersama kami hari ini di Breaking News pagi ini. Halo Mita. Halo Ratu. Baik Mita, langsung saja ke bagaimana kabar terkini dari kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, Tanggerang. Apa penyebab dari kebakaran sudah diketahui? Ya Ratu, terima kasih. Saat ini saya berada langsung di depan posko antemortem atau tempat berkumpulnya keluarga korban. Korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, Tanggerang yang mencari tahu keberadaan keluarganya dari korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, Tanggerang. Saat ini belum dipastikan apa penyebab kebakaran tersebut yang terjadi pada Rabu, Dinihari sekitar pukul 1.50 dan baru bisa dipadapkan sekitar pukul 4.00. Begitu Ratu. Baik, jadi kebakaran itu terjadi selama 2 jam lamanya ya Mita? Ya, betul Ratu. Apa jumlah korban meninggal sudah bertambah atau masih berjumlah 40 orang sejauh ini dari laporan yang terakhir? Baik, saat ini dilaporkan ada 41 korban tewas, kemudian ada 8 korban dengan luka berat yang saat ini masih mendapat perawatan insensif di ICU RSUD Kota Tanggerang. Kemudian ada 72 korban lain yang mengalami luka ringan yang saat ini masih dirawat di dalam lapas, yaitu di dalam klinik lapas sebanyak 35 orang dan sisanya berada ditampung di masjid lapas yang dimana blok C2 sendiri habis hangus terbakar. Jadi korban yang selamat dengan luka ringan ditampung di masjid di dalam lapas. Begitu Ratu. Baik, apa sejauh ini juga masih dilakukan upaya evakuasi? Masih adakah korban yang terjebak di dalam lapas akibat puing-puing? Tidak Ratu, sampai saat ini keadaan lapas sudah kondusif. Yang korban selamat dan luka ringan sudah ditampung di dalam masjid. Dan di puing-puing bekas kebakaran sendiri sudah tidak ada korban sama sekali. Baik, bagaimana dengan korban meninggal? Apakah keluarga yang sudah diinformasikan atau berhasilkah diidentifikasi para korban yang sudah meninggal? Sampai saat ini korban meninggal masih berada di kamar jenazah RSUD Kabupaten Tanggerang dan rumah sakit di Tanala, Kota Tanggerang. Dan keluarga korban yang mencari tahu keberadaan keluarganya sampai saat ini baru didata saja. Belum dipastikan sudah meninggal ataupun selamat. Begitu Ratu. Baik, Mita. Apakah kabarnya tadi ada Menteri yang datang ya, Mita? Betul, Ratu. Wamen dan Pak Menteri sudah di dalam lapas, Ratu. Belum keluar sampai saat ini. Masih di dalam lapas. Belum ada ucapan khusus dari Menteri atas musibah yang terjadi saat ini? Belum, Ratu. Belum. Belum ada keterangan lebih lanjut dari Menteri Yasona Lauli ataupun dari Wamen. Baik. Dan juga penyebab kebakaran tadi belum diberitahukan ya apa penyebabnya. Tapi ada dugaan bahwa penyebabnya adalah korset listrik. Benarkah itu? Dari keterangan Dirjen PAS dan juga dari keterangan Kapolda, dugaan sementara memang mengarah ke korset listrik. Namun keterangan resmi, baru selidikan lebih lanjut seperti itu. Baik. Mita, bisa diperlihatkan sedikit background yang ada di sana? Tadi Mita menjelaskan bahwa Mita sedang berada di POSKO ya, Mita ya? Ini posisi samping ya, di samping POSKO Atomotif Lembaga Pemasyarakat Pasar Terang. Jadi di dalam itu ada keluarga korban yang berdatangan. Ini keluarga korban yang ingin mengetahui kondisi dari anggota keluarganya ya, tapi belum diketahui apakah yang sudah meninggal atau yang masih dirawat di rumah sakit. Betul. Sebelumnya diulangi lagi ya, bahwa korbannya meninggal berjumlah sekitar 41 orang, dan ada juga 72 orang yang korban luka-luka ringan, serta 8 orang yang mengalami luka berat ya, Mita ya? Betul. Baik. Terima kasih Mita. Bisa kembali langsung ke Mita lagi? Baik. Terima kasih Mita atas penjelasannya. Update hari ini kita juga akan membahas hal lain, jadi kita akan pindah dulu ke topik selanjutnya. Mita, terima kasih.